Kuali kota Solo Gibran Raka Buming Raka ingin menghibahkan koleksi Kura-Kura Sulcata ke Solo Sapa Riju atau Taman Satwa Tarujuru. Keinginan tersebut pun bukan tanpa alasan. Menurut Gibran, Kura-Kura Sulcata memiliki lebih baik mendapatkan koleksi yang lebih alami daripada yang saat ini. Tempatnya kita ingin tempat yang lebih besar dan di alamnya, kata dia. Kura-Kura Sulcata milik Gibran saat ini berada di rumah di nasi wali kota Solo, Lodi Gandruk. Mereka sudah berada di sana sejak masa awal Gibran menjabat sebagai wali kota Solo. Kura-Kura Sulcata itu dipindahkan dari kediaman Gibran, keluruhan sumber kecamatan Banjar, Sari, Kota Solo. Gibran saat ini tercatat memiliki delapan ekor indukan Kura-Kura Sulcata di Lodi Gandruk. Kura-Kura Sulcata indukan tersebut sudah dipelihara sejak lama oleh Gibran. Mereka dibeli sendiri Gibran dari sejumlah daerah di antaranya Yogyakarta, Bogor, dan Jawa Timur. Tandati demikian Gibran siap menghibahkan delapan ekor indukan Kura-Kura Sulcata ke Solo, Sapa, Riju. Nanti yang disumbangkan ke Solo, Sapa, Riju, delapan induk. Kalau ingin sama anaknya juga tidak apa-apa ucap Gibran. Gibran saat ini memiliki lebih dari sepuluh anakan Kura-Kura Sulcata dengan variasi usia yang berbeda-beda. Rijuannya lima anakan berusia tujuh sampai delapan bulan, tujuh anak berusia sekitar lima bulan, dan delapan anak berusia empat. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.